Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan kembali mengabarkan update hasil Malaysia Master 2023 yang dilaksanakan hari ini, babak 16 besar yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2023. Berikut ini hasil pertandingannya. Akane Yamaguchi kalahkan Mia Blissfield 2 game langsung 21.18-21.17. Kim Sooyoung Konghaeong di kalahkan Soya Ching Lin Wan Ching melalui rubber game. Nami Matsuyama Chiharu Shida kalahkan Li Wenmei Liu Xuan Xuan 2 game langsung 21.16-21.12. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe seluruh BDK Channel untuk mendapatkan info-info sekutar berita olahraga. Pertandingan lainnya, wakil Jepang Rena Myaura Ayako Sakuramoto di kalahkan Tuan Rumah Perlitan Tinaah Muralitaran Unggulan ke-6 melalui rubber game. Kronpawe Jojuong di kalahkan Misele 2 game langsung 21.15-21.13. Gun Lafut Fititsang di kalahkan Kidam Bistikan 2 game langsung 21.19-21.19. Wakil Indonesia sektor Tunggal Putra, Christian Adinata, kalahkan Magnus Johanesen 2 game langsung 21.16-21.14. Christian Adinata menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor Tunggal Putra yang melaju ke babak delapan besar. Senior Christian Adinata, Anthony Sinisuka Ginting, susul Jonathan Christie yang kalah lebih dulu. Kali ini Anthony kalah dari Weihong Yang, 21.19-21.15. Anthony Sinisuka Ginting padahal menjadi unggulan kedua pada turnamen kali ini. Sayang, dia harus kalah dari wakil Jina ranking 34 dunia. Head-to-head keduanya sekarang menjadi 2-0 untuk keunggulan Weihong Yang. Itulah update hasil Malaysia Master hari ketiga babak 16 besar yang dilaksanakan hari ini. Wakil-wakil Indonesia banyak berguguran di babak 16 besar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran ini. Agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia pola raga.